Selamat datang kembali di my channel Bersibu-bersibu kajibkan Yus, Bersambung, Golok Desa Suasjaya Pakai rumah yang diperlukan Salah satu yang diperlukan Bahan baku yang dipakai dalam pembuatan golok Berupa permobil bekas Pembuatan bilah golok melalui beberapa proses Bahan utama bilah golok Dari permobil bekas Ataupun dengan besi tua Yang keasliannya sangat-sangat dipercaya Untuk menghasilkan ketajaman yang sangat luar biasa Bahan dasar yang berkualitas Menjadikan golok sulangkar Pengapian berbahan dasar Arang yang terbuat dari kayu Yang dibakar Pohon-pohon yang sangat besar Untuk dijadikan Arang Bahan dasar pengapian Dan pembuatan golok sulangkar Agar hasil kematangannya Cukup sampai pada suhu 187 derajat celcius Golok kembali ditempa Dengan dua Para ahli penempa Di pandai besi kali ini Dan pembakaran yang berulang-ulang Agar menjadikan golok sulangkar Berkualitas Dan keasliannya sangat dipercaya Penyepuhan Atau yang disebut Pembajaan Agar kekuatan Golok Yang berkualitas Menjadi awet Dan ketajamannya Sangat-sangat luar biasa Selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Proses pemasangan gagang dilakukan dengan pembakaran ujung bilah pada suhu 100 derajat Celcius. Pembakaran pada ujung bilah dilakukan agar gagang terpasang kuat dan tidak mudah lepas. Terima kasih. 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 eksistensi pandai besi di era modern ini. Persaingan dalam pembuatan golok tentunya dirasakan oleh para pengrajin di Desa Seat. Para pandai menekankan, meskipun nama golok saat tidak terlalu tersohor seperti golok ciomas, namun golok saat mampu bersaing dengan ciri khas ketajaman. Udah pada tau, makanya desa ada juga banyak, budong. Tapi janganlah sama golok saat.